Renagen Essences, Terus Folavid, dan Ever-E, seperti itu. Ada yang pakai Natur-E, kayak gitu juga. Saya juga konsumsi semua itu. Dan ternyata itu tidak bagus buat yang punya Kista. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Ketemu lagi di YouTube channel aku. Jadi, disini aku mau kasih lanjutan masalah Kista Endometriosis. Tapi disini, saya mau ngejelasin pantangan apa yang punya Kista Endometriosis. Jadi, kita tuh nggak bisa konsumsi apa aja kalau kita punya Kista Endometriosis, seperti itu. Jadi, buat kalian, jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya video-video saya kalian nggak ketinggalan untuk nontonnya. Oke, jadi langsung aja ke videonya. Oke, jadi sebelumnya saya mau menambahkan dari video saya sebelumnya. Nanti kalian yang belum tonton, tinggal klik aja yang ada disini ya. Nah, itu semuanya saya sudah membahas tentang kenapa saya kena Kista Endometriosis. Awal mulanya seperti apa, sudah lengkap disini. Jadi, kalian nanti bisa langsung klik yang ada disini ya. Jadi, setelah operasi dilakukan, operasi laparaskopi kemarin itu dilakukan, dokter bilang ke saya bahwa saya tidak boleh mengkonsumsi obat ataupun kayak makanan yang mengandung vitamin E. Jadi, saya langsung kayak flashback, promil saya sebelum-sebelumnya ternyata saya memang banyak mengkonsumsi vitamin E. Jadi, kan sebelumnya ada kan yang promil Prenagen Essences, terus Folavid, dan Ever-E, seperti itu. Ada yang pakai Natur-E, kayak gitu juga. Saya juga konsumsi semua itu. Dan ternyata itu tidak bagus buat yang punya Kista. Dan, jadi si Kista ini, kalau ketemu vitamin E, dia tuh merasa kayak dikasih makan gitu. Jadi, makanya dia tuh kayak mengembang, dan ya dia tuh berkembang karena vitamin E ini tadi, gitu. Terus, apalagi, oh iya, jadi yang punya Kista Endometriosis itu harus mengurangi daily product. Daily product itu sejenis susu, susu apapun. Jadi, kayak susu sapi, atau susu kerbau, kayak gitu harus dikurangi. Terus, daging merah, terus makanan junk food, makanan olahan, terus gandum, yang ada gandumnya gitu. Terus, kafein, kemudian ada alkohol, itu nggak boleh juga. Terus, yang mengandung tepung. Nah, itu tepung tuh memang bener-bener nggak bagus buat wanita sebenarnya. Nggak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, karena itu memang nggak sehat sama sekali. Terus, yang mengandung gula. Jadi, kita nggak boleh mengkonsumsi gula dalam jumlah yang banyak. Jadi, harus bener-bener dibatasi, dikurang-kurangi. Terus, soy product, soy product itu yang mengandung gedeling. Jadi, misal kayak tempe, tahu, kayak gitu. Padahal kan bagus, sehat banget proteinnya. Cuman, ya itu. Kita boleh konsumsi. Cuman, dalam takaran yang jangan terlalu berlebihan. Terus, misal kita pengen makan gedeling-gedeling gitu, kita bisa ganti pakai almond. Terus, yang paling penting ini sih, buat kalian yang sampai sekarang masih diberikan kesehatan, nggak ada masalah apapun, harus tetap menjaga pola makan. Pola makan itu memang sangat berbahaya untuk di era yang modern kayak gini. Banyak makan-makanan yang enak sekali, tapi ternyata makanan-makanan itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Apalagi kita perempuan itu sangat rawan sekali dengan, atau rentan sekali dengan, yang namanya penyakit-penyakit. Sekarang penyakit itu baru semuanya dan luar biasa. Oke, jadi itu tadi untuk beberapa makanan atau minuman yang tidak dibolehkan dikonsumsi bagi penderita kista endometriosis. Terus, ada yang tanya di DM dan komen di VT TikTok saya, Kak, gimana sih rasanya operasi? Saya mau operasi tapi takut. Gini, jadi kemarin saya tuh operasi, operasinya tuh dijadwalkan, sekitar hampir 2 mingguan itu baru dioperasi. Setelah habis operasi tuh pengulihannya tuh nggak lama kok. Tapi ya itu, kita harus berpikir positif, berpikir kita itu kayak nggak ngerasa sakit sama sekali. Jadi kayak ada kekuatan, ada power gitu di dalam diri kita. Jadi kemarin itu saya habis operasi, terus langsung bisa buang angin, terus langsung minum. Terus keesokan harinya kayak harus dipaksakan untuk duduk, habis itu hari berikutnya dipaksakan harus untuk jalan. Jadi setelah itu bisa langsung pulang, seperti itu. Terus habis itu langsung terapi, ada terapinya gitu. Nanti tergantung, biasanya tergantung kistanya apa, nanti terapinya beda-beda kayak gitu. Terus, kalau untuk berani atau tidaknya, sakit atau nggaknya, itu sama sekali nggak sakit. Karena ya itu, kembali lagi kita harus berpikiran yang ngerasa diri kita tuh nggak apa-apa, kayak gitu. Oke, jadi kemarin saya itu operasi di tahun 2017 yang pada tanya. Dan kemarin kan saya itu kistanya berada di sel telur sebelah kanan, di indung telur sebelah kanan. Dan banyak pertanyaan juga, Kak, indung telur sebelah kanannya diambil atau nggak, diangkat atau nggak? Alhamdulillah, tidak. Cuman memang seperti kayak ada kerusakan sedikit yang di sel telur sebelah kanan, tapi nggak apa-apa. Apapun itu, saya tetap berpikiran positif, kembali lagi. Mungkin kalau memang kayak medis, menyatakan seperti itu, tapi saya punya Allah, saya kembali lagi sama Allah. Saya yakin kalau saya bisa hamil, mau itu jalur normal, jalur gratis, ataupun berbayar, insya Allah, saya akan hamil. Pokoknya kalian yang punya kayak masalah seperti saya, pokoknya harus selalu berpikiran positif, nggak boleh kayak terpuruk, ya nggak apa-apa, wajar. Kalau misalnya kayak tahu ada penyakit atau apa, pasti kita kepikiran tuh pasti. Dan kalau lebih baik, kita itu periksa sedini mungkin, maksudnya kalau sudah sampai setahun lebih, gitu nggak, nggak ada kayak kok belum, belum. Jadi kita itu harus periksa biar tahu, gitu, kayak di mana sih yang harus diperbaiki, masalahnya gimana, gitu. Jadi biar sama-sama enak, tidak saling menyalahkan. Dan apapun masalahnya, kalau misalnya di pihak perempuan ataupun di pihak laki-laki, kita harus saling support. Nggak boleh meninggalkan atau kayak ini salahmu, ini salahmu. No, tidak ada yang seperti itu, ya. Oke, jadi segitu dulu untuk aku sharing tentang pantangan apa sih yang nggak boleh dikonsumsi untuk yang punya kista, seperti itu. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagram saya, bagi yang masih perlu dipertanyakan, nanti pasti akan saya jawab, insya Allah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya video-video saya kalian nggak ketinggalan untuk nontonnya. Oke, terima kasih. See you next video. Selamat menunaikan ibadah puasa.